Halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya Mbok Midut Terima kasih untuk yang selalu setia dan selamat datang Yang baru menemukan channel Mbok Midut Terima kasih yang terdalam buat yang selalu like Yang sudah subscribe, komen dan share video-video Mbok Midut Teman-teman, ini makanan sejuta umat somai Ini somai yang murah banget karena bahannya gak pake ikan, gak pake daging, gak pake ayam Nah ini somai seribuan ya, somai abang-abang Endes surendes manyus Nah teman-teman, mau tau bagaimana cara membuat somai yang ekonomis tapi rasanya tetap enak Plus dengan sambal, somainya yang nendang banget Selamat mengikuti somai plus sambalnya Pertama, ini adalah 100 ml air Kemudian saya masukkan 3 gelas terigu atau kurang lebih 350 gram Tepung terigu Lalu diaduk sambil kompornya dinyalakan Aduk jangan sampai Mengental ya Maksudnya bergerindil ya Biar rata Kemudian itu saya tambahkan dengan 2 sendok teh garam 1 sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh MSG Kalau suka, kalau gak suka bisa di skip Sambil diaduk terus Terigu dan airnya Serta bumbunya Lalu saya masukkan dengan 1 sendok teh kaldu bubuk Sambil tetap diaduk Nah ini seperti membuat Empe-empe ya Ini dosnya Nah ini adalah Bahan pengganti ikannya ya teman-teman Kita membuat biang somainya Diaduk terus sampai kenyal seperti ini Baru kita masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris-iris Sambil diaduk rata Nah ini terus diaduk rata Kemudian tambahkan dengan 2 butir telur Ini kompornya sudah mati Ya Ketika daun bawang masuk kompor sudah mati Ini telurnya masuk dalam kondisi kompor sudah mati Tapi karena saya pakai wajan tanah ya masih panas Jadi dia mulai memasak ya Agak memasak gak apa-apa Tetap diaduk aja terus Sampai rata dan suhunya turun Sampai panasnya berkurang Diaduk terus Nah ini kemudian Garamnya saya tambahin lagi ya Total jadi 2 sendok teh Garam 1 sendok teh gula Dan setengah sendok teh MSG Atau micin Ini diaduk terus Nah setelah suhunya turun Dan semua bumbu sudah merata Sambil tes rasa dulu Sudah oke Baru saya masukkan tepung tapioca Jadi sagu tapioca Secara bertahap Dalam kondisi suhunya sudah mulai turun ya teman-teman Kompor juga sudah mati dari tadi ya Kita masukkan pelan-pelan Bertahap Sagunya Jangan diaduk terlalu kenceng Nanti alot Somenya ya Jadi ini seperti teknik membuat empek-empek Nah kita aduk Ini tanpa kekuatan Jadi dengan kelembutan Sampai semua Sagunya Jadi perbandingannya Satu banding satu ya Terigu 350 gram Sagunya juga 350 gram Setelah suhunya turun Dan tidak lengket Jadi harus tidak lengket ya teman-teman Tapi juga tidak kalis ya Tidak boleh kalis seperti bikin kue Nanti keras dan alot Ini pakai hati ya Ngaduknya pakai perasaan Tidak boleh ditekan Asal rata saja Nah seperti ini Nah Sudah tidak lengket Nah ini lalu kita bentuk Seperti ini Ini saya pindahin dulu ya Ke Tempat lain Biar lebih nyaman Nah seperti ini ya Tidak lengket Jadi tidak lengket Teman-teman Catetan Tidak lengket ya Supaya nanti dikukusnya juga tidak lengket Ini nanti tidak direbes ya Tapi teknik kukus Seperti abang-abang Nah ini saya masukin dulu Ketahu juga ya Adonannya Kemudian Dicolok dulu ya Baru masukin Juga pare Nah ini seperti ini Jadi adonannya Ini catetannya Karena ini penting banget Untuk menghasilkan Somai tanpa ikan Yang tidak terlalu alot Jadi cukup empuk nanti hasil akhirnya Adonannya tidak boleh lembek banget Juga tidak boleh keras Jangan kalis ya Nah ini sudah Saya masukkan ke dandang Nah ini Teknik langsung kukus ya teman-teman Beberapa Video saya lihat kan Direbus dulu Kalau direbus kan jadinya Kayak empe-empe nanti ya Tapi ini langsung dikukus Kayak abang-abang Nah ini kita kukus Berbarengan dengan Tahu Kemudian sudah ada Pare dan kol Kita kukus selama 30 menit Kita tutup dulu ya Nah ini Seperti ini Sudah kelihatan ya Tidak lengket Tutup Masak selama 30 menit Oh ya saya lupa Saya masukkan dulu Bahan sambelnya Ini ya Saya kukus 250 gram Ubi merah Ya Ini setengah matang ya Semuanya tutup lagi Sampai matang Sekarang kita langsung Buat sambelnya Ini adalah 5 siung bawang putih Saya masukkan ke 250 mili minyak Lalu saya masukkan 250 gram Kacang Tanah Kita aduk ya Kita goreng Ini tadi masuknya Tentu saja Minyaknya sudah panas ya Teman-teman Nah setelah sudah mulai Bunyi Kletik-kletik Atau meletak ya Kacangnya Baru kita masukkan 25 cabai merah Yang sudah kita potong-potong Atau kita patahin 2 ya Supaya saat digoreng Tidak meletup Atau meledak Kita goreng Kurang lebih 5 sampai 7 menit Sejak bawangnya masuk ya Lalu kita angkat Dengan api sedang ya Biar tidak gosong Nah ini kita angkat Cabai Bawang putih Dan Kacang tanahnya Lalu Saya akan haluskan Bumbunya Ini bumbu Somenya Saya letakkan di bawah Itu cabai dulu ya Baru Kacang tanah Dan saya tambahkan Dengan 200 ml air Lalu akan saya haluskan Nah saya haluskan Setelah setengah halus Saya masukkan 250 gram ubi merah Yang tadi kita kukus Berbarengan dengan somenya ya Lalu kita haluskan lagi Sampai halus ya Seperti kita membuat Sambal kacang Selanjutnya Ini adalah 5 siung bawang merah Kita masukkan Ke sisa Minyak Yang tadi kita pakai Untuk menggoreng Yang sudah kita panaskan lagi ya Setelah bawangnya harum Dan Warnanya Coklat kekuningan Kita masukkan Sambal kacangnya Cabai Bawang putih Dan Kacang Yang sudah kita haluskan tadi ya Kita goreng Kita aduk Lalu kita masukkan dengan Ini saya ukur dulu 7 sendok makan Gula merah Yang sudah saya sisir ya Atau kurang lebih 100 gram ya Atau 1 ons Gula merah Lalu saya tambahkan dengan 2 sendok makan Garam Kita aduk Sampai wangi ya Setelah itu Saya tambahkan dengan Air 300 ml air Saya tuang ke Wadah yang tadi Kita pakai untuk Menghaluskan Kacang ya Airnya Biar Bumbunya tidak sia-sia Nah Total Saya menggunakan 500 ml air ya Teman-teman 200 saat tadi Kita menghaluskan kacang Dan 300 saat kita Merebus Sambal kacangnya Kita aduk Sampai rata Sampai mendidih ya Agar matang Airnya Lalu Tambahkan Kecap 6 sendok makan Kecap manis Nah ini Supaya rasanya Harmonis ya Kalau Sampai kan ada Rasa-rasa Manis Kecapnya kan Kita aduk Rata Lalu ini Saya tambahkan Dengan 2 Sendok Makan Gula Putih Supaya lebih Awet Sambalnya Kita aduk Aduk Lalu terakhir Kita tambahkan Dengan Asam Boleh Cuka 1 sendok Makan Cuka Atau Saya karena untuk Makan sendiri Saya tambahkan Dengan 2 buah Nipis Yang kita Peras airnya Kurang lebih 2 sendok Makan Air nipis Atau Lemon Kita aduk Lagi Kita peras Dulu ya Nah setelah itu Kita aduk Nah ini teman-teman Ini kan Airnya masih banyak Gak apa-apa Dimatikan kompornya Karena sudah matang Nanti dia akan Mengental Dengan sendirinya Setelah dingin Nah hasil Akhirnya Sambalnya Mengental Seperti ini Setelah saya diamkan Kurang lebih 10 menit ya Jadi sambalnya Pada saat kita Masak Jangan terlalu Kental Jadi harus Lebih Berair Masih Berair Supaya Pada saat Didiamkan Dia akan Mengental Dan tidak Terlalu Kering ya Nah ini Sudah siap Sommay Dan sambal Kacang Yang endes Sangat Nah teman-teman Nah lihat nih Sudah saya potong Dan Wow Sommay Terigu Doang Sommay 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 Lumayan Empuk Nah ini Wow Sommay Sommay Lengkap Ini Kalau dijual Seribuan Lumayan Untung Kayaknya Untuk 350 gram Terigu Dan Sommay Sommay 350 gram Itu Menghasilkan Bulatan Sommay 50 buah bulatan somai teman-teman ya jadi bisa dibayangkan ya lumayan sih ya tapi mungkin gak 1000 ya 1500 kali ya satu ya atau 1000 rupiahan tapi porsi kecil dikecilin lagi nah teman-teman semoga menjadi alternatif makan di rumah untuk keluarga semoga suka sampai ketemu lagi salam kuliner terima kasih